Engkau ragukan hal Apa bener ya sekarang Rehan sering gak kelihatan di kantor dan tiba-tiba ngilang? Tapi masa sih dia di lab terus, sampai temen-temennya sendiri gak bisa ketemu sama dia? Jangan-jangan dia mengyembunyiin sesuatu dari aku. Soalnya aku ngerasa dia tuh jadi beda banget sekarang. Aku mesti datang kesana dan coba nyari tau sendiri. Kebetulan banget Bumindi udah pulang duluan. Jadi aku bisa pulang sekarang. Rehan, aku seneng banget dikamu kasih ini sama aku. Kamu tuh emang tau banget ya apa yang aku mau. Kau dia. Kenapa? Mau ngasih kado lagi ya? Enak aja. Reh, tau gak? Aku tuh sekarang lagi liatin kartu nama dari kamu lah. Makanya aku inget kamu. Terus kefikiran gue telpon kamu deh. Cece, jadi inget. Masih hadiah lagi ya? Ih, suami ton banget kamu. Ya bercanda, deng. Gue tuh gimana ya? Kalau gak tuh lagi marah, lucu deh kayaknya. Kayak boneka. Aduh, dede. Aku tuh ya nelfon kamu, aku cuma berterima kasih aja karena aku seneng banget dikasih hadiah ini sama kamu. Dan ini tuh hadiah terindah yang pernah aku dapet. Jadi enak deh. Ya kayaknya gue juga bakal serius kok sama kerjaan kita. Makasih ya, bujunya. Keren banget. Sekarang lagi gue pake nih. Pas sama gue. Stylenya pas. Keren banget deh pokoknya. Emang cocok lo kerja di butik. Gue tuh orang yang tau model banget. Ya aku yakin kok. Kamu pasti sukses sama buktik kamu. Aduh, dede. Kamu tuh ngelusah muji-muji aku terus ya. Ya, bagus deh kalau kamu emang suka sama adiahnya. Ya pastinya lah. Yaudah, mat kerja ya. Jangan lupa kado-nya lagi. Reset kamu. Yaudah deh, daah. Hei, kamu lagi happy banget ya di ini? Enggak kok, kamu kesini gak bilang-bilang sih? Ya, karena aku mau ngasih kejutan buat kamu. Kejutan? Ya... Aduh, jangan-jangan siapa tau lagi. Kalau aku tadi ngobrol sama Aurel. Kok kamu bisa keluar kantor jam segini sih? Bukannya bos kamu tuh galak banget. Apa kamu gak diomelin lah? Enggak. Bu Windy tadi lagi gak enak badan, jadinya dipelang cepet deh. Makanya aku bisa kesini jam segini, terus ngasih kue ini buat kamu. Nih. Kamu tau aja aku lagi lapar. Pinter deh kadang-kadang. Ray, kenapa ya? Akhir-akhir ini aku ngerasa kita makin lama makin jauh. Pasan kamu aja kali, gue biasa-biasa aja. Gak usah emang gak ngerasa kehilangan ya? Masa berlaku seratus hari yang pernah kamu bilang sama aku masih berlaku gak? Ya pastilah, masih berlaku. Emang kenapa sih? Kamu gak yakin sama tulisan cinta aku? Hmm? Aku tuh sayang sama kamu. Syah, aku kode sayang sama satu orang. Aku kan pertahankan itu sampe kapanpun. Karena aku cinta. Kok kemeja yang dipakai Rehan? Sama kayak aku liat di paperback itu ya? Apa kebetulannya? Kemeja itu sama kayak yang dipakai Rehan. Kayak sekarang Rehan udah bisa bikin Syahva bener-bener cinta sama dia. Sampai Syahva menyamparin ke kantor. Syahva bener-bener cinta sama kamu pulang. Aku masih udah bekerjaan soalnya. Iya gak apa-apa kok. Aku bisa pulang sendiri. Yaudah nanti gini kesana kerjaan aku udah beres. Aku mampir ke rumah kamu. Kemeja kamu keren loh. Cocok banget sama kamu. Gak cocok-cocok juga sih. Warna yang gak pas. Kamu suka ya? Yaudah deh Reh. Aku pulang dulu ya. Yaudah. Hati-hati ya. Jangan-jangan siapa curiga lagi. Kalo gue ngasih temanan sama Aurel. Syahva? Syahva. Ada-ada Aisyah. Jaya. Iya pak. Mana Marvel? Kok Maja masih kosong? Em... Marvel sakit mendadak pak. Jadinya dia gak bisa balik lagi ke kantor. Hah. Kamu pikir saya anak kecil yang bisa dibohongin sama kamu? Udah Pak Dika Mau? Lihat lagi Sial Marvel benar-benar nguji kesabaran aku Dia gak pernah sekalipun ngehargai aku Lihat aja, Val Aku akan bikin kamu susah terus sampai kamu teriak gak sanggup lagi Kenapa aku kepikiran kemeja itu terus ya Aurel kan gak mungkin beli kemeja yang sama persis dengan yang dipakai Rehan Aurel gak mungkin beli kemeja yang pasaran Selera dia kan tinggi banget Karena kamu dan mama kamu itu pembohong Iya kan? Jangan-jangan kamu cintanya sama Surya juga bohong Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hal Sayang Kamu kenapa sayang? Apa lagi sih yang terjadi? Tadi mama telfon aku suruh aku pulang cepat Sebenarnya ada apa sih? Surya 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 Astagfirullahaladzim Cepat tua ntar nih Oma ntar dijadi nenek-nenek Tidak-tidak mulu Ma Sebenarnya ada masalah apa sih? Kok semuanya jadi tegakmu gini? Jadi istri tercinta kamu itu belum cerita ya sama kamu Ma Dengar Surya Kamu harus tahu tingkah laku istri kamu yang sebenarnya Dia sama istri kamu udah ngebohongin mama Bisa-bisanya dia ngedatengin pembantu ke rumah ini Untuk ngeberesin semua rumah ini Apa itu gak keterlaluan namanya? Mama kira yang ngeberesin rumah ini itu istri kamu Gak taunya selama ini mama dibohongin Saya rasa Anggi gak akan melakukan itu Kalau mama gak maksa dia untuk ngeberesin rumah Oh Jadi kamu nyalain mama begitu? Kalau dia gak sanggup Ngomong dong Jangan di depan mama dia diem Manis Manggut-manggut Di belakangnya Nipu tau? Kalau kita pakai pembantu Gak mungkin terjadi seperti ini Anggi pasti capek ma Kalau ngeberesin rumah sebesar ini sendirian Istri kamu aja memang manja Dulu kamu tau kan Semua isi rumah mama yang ngebenahin Mama yang ngeberesin Mama gak pernah ngeluh kayak istri kamu begitu? Ya tapi rumah mama kan kecil Ini kan gede ya oma Kamu jangan suka ngebalik-balikin omongan oma ya Kamu sadar gak? Kamu inget gak? Siapa kamu dulu? Siapa mama kamu dulu? Kamu dulu orang susah kan? Kamu kerja keras kan? Tapi kamu gak pernah ngeluh Sekarang baru kamu kerja sebentar aja Udah ngeluh, udah marah Udah ngambek Lagian mama kan udah tua Udah berumur Udah jadi ibu-ibu Kalau misalnya Seumur aku sih gak apa-apa Dia lebih gede dari ini 20 kali lipat juga gak apa-apa Aku mau bantuin Jangan ngomong kamu Marvel Kenapa gak kamu lakuin itu semua? Kenapa kamu bawa pembantu ke rumah ini Untuk ngebohongin oma? Kenapa? Ya karena Karena kamu dan mama kamu itu pembohong Iya kan? Jangan-jangan kamu cintanya sama Surya juga bohong Saya gak mungkin ngebohongin perasaan saya sendiri ibu Saya gak mungkin pura-pura cinta sama Surya ibu Ia mana saya tahu akal bulus kamu Tanya He? Atau hati kamu sendiri Ma? Cukup Mama memang gak ada perasaan Tega nyakitin mantu sendiri Itu juga keterlaluan ma Oh Jadi kamu lebih bela istri kamu daripada ini Ibu kamu yang ngelahirin kamu begitu? Enggak ma Kali ini saya ngebela istri saya Karena mama salah Lagi pula Saya udah kesel ngeliat mama Selalu mengungkit kekurangan Anggi Dan gak pernah merima Anggi Sebagai menatu seutuhnya Memang Surya Sejak kamu menikah lagi sama perempuan ini Kamu lebih memihak kepada keluarga dia Dan kamu lebih sayang sama keluarga dia Mama disini jadi asing Di rumah ini yang ada cuma anaknya Anggi Keponakannya Anggi Adiknya Anggi Semua Anggi Sementara mama di rumah mama sendiri Seperti tamu Tahu Gara-gara Anggi Kamu udah berani ngelawan mama Mas 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 saya mohon Saya mohon mas minta maaf sama ibu sekarang Saya gak mau ibu salah paham karena masalah ini Iya sayang Aku harus menyelesaikan masalah ini Meskipun mama marah Tapi aku yakin Nanti mama gak akan marah lagi Kalau aku diem aja Mama pasti akan terus nyakitin kamu Dan aku gak akan terima hal itu sayang Cukup mas Aku gak mau kau berdebat sama ibu masalah aku Aku mohon mas minta maaf sama ibu sekarang Ma Ma Gak usah ganggu mama Urusin aja istri kamu Bisa-bisa aja kamu nyalain mama Pasaranak atau diri kamu Keputusan udah papa tentukan Gak bisa gitu dong ma Biar gimana pun Marvel itu adalah calon suami aku Dan sekarang adalah pacar aku